Intro Halo, Assalamualaikum Para lawyer muda atau calon saya dalam hukum Atau mungkin profesi yang lain juga bisa mengambil benefit sedikit dari sesi ini Ya, saya berbagi kali ini akan coba membahas sesuatu Yang manusiawi kadang suka menerpa siapapun Dan kemudian yang harus disiasati adalah bagaimana kemudian menanggulangin Kalau itu sedang menerpa anda Oke, apa topiknya? Bagaimana mengatasi rasa jenuh Yang kadang-kadang muncul dalam perjalanan karir anda Oke, kenapa saya katakan manusiawi? Ya, manusia memang punya sifat kadang-kadang bosan Dengan sesuatu yang dikerjakannya berulang-ulang atau sering dikerjakan Nah, kejenuhan kadang-kadang juga muncul Padahal kita tahu bahwa anda sebagai lawyer, apalagi lawyer muda Kan anda harus bekerja membantu para senior anda Anda asisten dari sistem yang ada Bayangkan, kalau mereka berharap anda mengejagakan tugas Lalu anda terserang Rasa jenuh Kalau kemudian mempengaruhi performa anda Kan sedikit masalah Nah, oke Jadi bagaimana mengatasinya? Pertama Tarik nafas Maksudnya apa tarik nafas? Refleksi dulu Dalam arti kita coba take a break Take a break Tarik nafas Pikirkan Apakah memang anda terlalu bekerja? Pada hari atau minggu atau saat itu Istirahat sebentar Ambil waktu untuk istirahat Itu adalah sifat yang wajar Pekerja pabrik juga Atau pekerja dimanapun Itu ada masa cuti Itu juga menandakan bahwa Memang secara manusiawi Anda butuh istirahat Ketika satu pekerjaan Terlalu intensif dikerjakan Take a break Kedua Kadang-kadang yang diperlukan adalah Mengalihkan sebentar Ambil waktu sebentar Untuk mengejagakan hal yang lain Di luar yang sedangkan anda kerjakan Anda coba alihkan perhatian sebentar Kemudian itu diharapkan bisa Membuat anda fresh kembali Segar kembali Ketiga Ini juga gak kalah pentingnya Olahraga Olahraga Dan istirahat juga olahraga Ini juga gak kalah pentingnya Olahraga gak berarti harus olahraga berat Apapun itu yang sifatnya bisa Membuat badan anda Segar Dan yang terakhir Menurut saya ini lebih kepada Mindset Adalah Tanamkan selalu Hasrat tinggi Pada impian anda Pada visi anda Pada cita-cita anda Jangan sampai itu hilang Nah Ikatan yang kuat pada visi Pada cita-cita Itu bisa membantu Mengurangi Kejenuhan Atau bisa membuat Kejenuhan yang tidak parah Semangat kembali Jadi adanya ekspektasi Adanya harapan Sesuatu yang indah di depan Itu bisa membuat Anda lebih Bisa mengatasi Serangan kejenuhan Oke Simpel saja Jadi kalau anda jenuh itu Bukan hal yang Mas Allah Itu wajar Tapi kemudian Bagaimana mengikapinya Istirahat Olahraga Take a break Do something else Dan kemudian Ingat pada impian Yang anda akan wujudkan Oke Baiklah Semoga Ketika ada serangan Jenuh Marpa anda Tidak pengaruh Prestasi anda Saya ingin anda bisa Semoga bermanfaat Thank you for watching Bye Sampai jumpa di video selanjutnya